Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya nah di video kali ini saya akan membahas tentang hape samsung j2 pro ya atau grand prime pro dengan serial j2 50 f jadi ini keluhannya itu ketika saya aktifkan dia langsung kostum binari blokket ya by vrp seperti ini nah kostum binari blokket by vrp lock recovery imeki disini ini secure file recovery jadi dia gak bisa dihidupkan ya ketika dihidupkan juga seperti ini lalu saya coba masuk ke recovery mode oh maaf langsung sama seperti ini terus saya coba chest apakah kostum binari blokket by vrp lock kostum binari blokket by vrp lock recovery img cuman ini ini awalnya sih gak akan apa-apa ya teman-teman hanya low bad banget jadi sampai baterainya itu 0 kosong sampai mati lalu karena males buat nge-charge nya itu kejadian malam ya terus ditinggal sampai pagi nah ketika pagi ingin di-charge seperti ini langsung sebelumnya ini hp sudah di root ya teman-teman mungkin karena efek root juga tapi enggak nah root juga sih sebab ini sudah di root kurang lebih ada 8 bulanan ya saya root dan kejadian abis baterai itu juga enggak sekali doang sih sering banget saya tuh sampai abis bener-bener abis karena biasa efek dari nonton youtube terus atau ketiduran sampai pagi gitu disini saya akan mencoba untuk melakukan flashing terlebih dahulu teman-teman kita install ulang nanti bagaimana hasilnya simak aja videonya sampai habis kita lanjut ke video flashing nya check it out oke teman-teman seperti biasa disini kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya saya disini menggunakan firmware yang 4 file akan tetapi nanti saya akan menggunakannya 1 file saja nah ini file nya ya teman-teman berawal dari file zip yang ini yang dibawa yang sudah saya ekstrak lalu ini file yang 4 file nya nah seperti yang tadi saya bilang saya akan menggunakan 1 file saja tidak semuanya ya teman-teman walaupun file nya itu ada 4 oke disini saya menggunakan Odin 3 yang versi 12.7 kita buka terlebih dahulu oke setelah Odin 3 nya kebuka kita hubungkan terlebih dahulu hp nya ya teman-teman kita hubungkan dengan cara masuk ke mode download tekan power tombol ham dan volume atas secara bersamaan oke setelah seperti ini kita tekan volume atas ya teman-teman oke ini hp sudah masuk ke mode download setelah itu kita hubungkan kabel USB nya ke hp tersebut dan bisa dilihat ketika sudah terhubung pastikan di Odin 3 nya itu keterangannya com dan added ya teman-teman dan disini file yang akan saya isi hanya file ap saja walaupun disini ada 4 file kolom ya teman-teman tapi yang saya isi cuma file ap saja oke ini file yang atas file ap saja yang saya isi selebihnya itu saya kosongkan ya teman-teman nah proses pemasukan file ap ini lumayan agak lama kita tunggu saja oke file ap sudah berhasil kita masukkan selanjutnya kita bisa langsung klik start ya teman-teman oke proses flashing sedang berjalan lalu kalau seandainya untuk Samsung J2 Pro bagaimana bang nah untuk Samsung J2 Pro sendiri walaupun tipenya sama tapi saya belum pernah nyoba ya teman-teman jadi saya tidak berani bilang bisa intinya jika masalah seperti ini cari saja firmware yang cocok karena dikhawatirkan masalah seperti ini pun ketika firmwarenya tidak cocok bisa mengakibatkan hp menjadi mati kita tunggu proses flashingnya sampai selesai ya teman-teman oke ketika proses flashingnya selesai pastikan juga keterangan di Odin 3 nya itu pas ya teman-teman kita menuju ke hp nya aja langsung ya teman-teman kita cek dan bisa teman-teman lihat disini hp dalam keadaan proses booting ya teman-teman tidak seperti di awal yang dimana baru saja diaktifkan dia langsung custom binary blockade by VRP namun setelah saya lakukan flashing dengan satu file sudah ada perubahan kita tunggu saja sampai akhir bagaimana nanti hasil oke memulai android apinya malah mati ya ini malah nggak mau booting lagi malah mati apinya nggak tahu kenapa tapi dia getar lagi kok aduh ya salam sampai lupa ternyata baterainya memang habis ya jadi nggak bisa memulai android sebentar teman-teman ini saya coba ganti baterainya terlebih dahulu oke lantas dia nggak bisa memulai android ya teman-teman karena memang baterainya kosong banget saya lupa untuk mengganti baterai yang ada isinya ini sudah saya ganti saya coba hidupkan lagi oke sedang proses booting ini maaf ya kameranya juga turun karena saya memakai hp yang ya kameranya jelek mohon maaf juga kita tunggu lagi proses bootingnya ya teman-teman oke sedang memulai android lagi ya teman-teman dan alhamdulillah ini sudah bisa masuk ke pengaturan awal dan baterai yang kedua juga sama disini hanya 15% ya teman-teman saya fokuskan terlebih dahulu ketika sudah seperti ini ya kita tinggal lanjut ke tahap-tahap selanjutnya seperti biasa ya kayak pengaturan awal lagi ya teman-teman dan saya disini akan mencoba untuk memilih apakah ada bahasa Indonesia wah ada teman-teman kita klik oke saja dan sekian video dari saya mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh